Tidak terima diremehkan ya Ramadhani lempar segepok uang ke muka Ardu Bakri. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis Nia Ramadhani kini sudah hidup bahagia dengan suaminya Ardi Bakri. Namun sebelum menikah dan masih berpacaran, Nia mengungkap putra konglomerat Abu Rizal Bakri itu begitu arogan. Momen tersebut terjadi ketika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hendak memilih restoran untuk makan. Saat itu Nia merasa Ardi menganggap bahwa semua hal bisa dibeli dengan uang. Waktu itu lagi pacaran di Bali, aku merasanya dulu Ardi mungkin merasa semua itu bisa dibeli dengan uang, kata Nia Ramadhani. Nia Ramadhani sempat tertegung ketika Ardi Bakri memberinya segepok uang agar mau mengikuti kemauannya dan tak boleh mengutarakan pendapat atau pilihannya sendiri. Jadi aku dikasih duit, dibilangin udah lu diem aja, terus gue kayaknya yang what? Soalnya gue juga punya duit ujarnya. Nia Ramadhani merasa tak terima karena dibungkam dengan uang. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil uang itu dan melemparkannya ke muka Ardi Bakri sebagai bentuk protes. Akhirnya aku ambil duit itu, aku lemparin ke muka dia. Nggak bisa lu giniin orang, terus aku diemin, kata Nia Ramadhani. Kejadian itu jadi tamparan keras buat Ardi Bakri. Pelan-pelan Ardi berubah jadi lebih baik. Dari situ juga mungkin dia tersandarkan lah ya. Mungkin selama ini perempuan yang di sampingnya dia bisa begitu. Maksudnya kalau dengan uang itu semua lebih mudah, kata Nia Ramadhani. Kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah menjalani pernikahnya selama 12 tahun. Ia pun merasa hubungan suami istrinya semakin lebih baik setelah direhabilitasi akibat narkoba. Terima kasih telah menonton! Tak terima diremahkan, Nia Ramadhani lempar segepok uang ke muka Ardi Bakri. Artis Nia Ramadhani kini sudah hidup bahagia dengan suaminya Ardi Bakri. Namun sebelum menikah dan masih berpacaran, dia mengungkap putra kongleberat Abu Rizal Bakri itu begitu arogan. Momen tersebut terjadi ketika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri hendak memilih restoran untuk makan. Saat itu dia merasa Ardi menganggap bahwa semua hal bisa dibeli dengan uang. Waktu itu lagi pacaran di Bali, aku merasanya dulu Ardi mungkin merasa semua itu bisa dibeli dengan uang, kata Nia Ramadhani. Nia Ramadhani sempat tertegung ketika Ardi Bakri memberinya segepok uang agar mau mengikuti kemauannya dan tak boleh mengutarakan pendapat atau pilihnya sendiri. Jadi aku dikasih duit, dibilangin udah lu diam aja, terus gue kayaknya yang what? Soalnya gue juga punya duit, ujari ya. Nia Ramadhani merasa tak terima karena dibungkam dengan uang. Dan berpikir panjang, ia langsung mengambil uang itu dan melemparkannya ke muka Ardi Bakri sebagai bentuk protes. Akhirnya aku ambil duit itu, aku lemparin ke muka dia. Nggak bisa mengginiin orang, terus aku diemi, kata Nia Ramadhani. Kejadian itu jadi tampilan keras buat Ardi Bakri. Pelan-pelan Ardi berubah jadi lebih baik. Dari situ juga mungkin dia tersandarkan lah ya. Mungkin selama ini perempuan yang di sempingnya dia bisa begitu. Maksudnya kalau dengan uang itu semua lebih mudah, kata Nia Ramadhani. Kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah menjalani pernikahnya selama 12 tahun. Ia pun merasa hubungan suami istrinya semakin lebih baik setelah direhabilitasi akibat narkoba. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!